Hai Mbak Sis dan Mas Bro selamat datang di channelnya Bangat Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia Atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Swedia Hari ini kita mau ngebicarain, ngomongin soal Sejarah perubahan atau ada yang namanya Duriform Untuk memanggil seseorang dengan sopan Zaman dahulu itu orang memanggil dengan ni Jadi gimana sih sejarah dari Duriform ini? Check it out Jadi Swedia itu dulunya juga menganut sistem sosial yang hirarkis gitu Jadi memandang seseorang itu dari status sosialnya gitu Terus ininya jabatannya Tapi sekarang itu orang-orang di Swedia itu sudah mengalami kesetaraan sosial Karena adanya perubahan dalam penggunaan bahasa Jadi kalau Indonesia itu Anda, kamu Nah itu kan agak sopan gitu Kalau kue, kau gitu biasa dianggap di beberapa daerah itu kurang sopan untuk digunakan Jadi untuk formal biasanya panggil Anda Tapi kalau di Swedia orang itu formalnya untuk memanggil orang kedua gitu Biasanya dengan ni Atau kalau ditranslatkan itu adalah kalian Jadi sampai dengan tahun 1960-an Di Swedia itu menganut sistem yang mempertimbangkan status sosial Yaitu dengan melihat jabatan, pendidikan, status sosial Misalnya kayak orang manggil nyonya atau tuan Atau memanggil bapak Misalnya di Indonesia kan bapak, ibu gitu kan harus sopan Gak bisa kamu manggil kamu, kamu gitu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu gitu Bisa dipecat nanti ya kan Nah kalau di Swedia itu, herre itu adalah panggilan untuk tuan Untuk laki-laki sama dengan mister gitu lah semacam mister Jadi kalau untuk perempuan itu adalah damen Jadi wanita gitu, nyonya, itu damen Nah kalau misalnya kalian di toko-toko di Swedia Misalnya toko sepatu atau toko baju Misalnya kalian lihat ada herre itu bukan buat perempuan ya Itu buat laki-laki Alias panjangnya itu adalah herre Sedangkan dam itu adalah buat perempuan yaitu damen Dan ni itu digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai jabatan lebih tinggi Atau bisa jadi juga untuk penggunaan secara formal Jadi kalau film-film kayak film-film kerajaan di Swedia gitu Orang-orang yang ada di kerajaan itu mereka manggil satu sama lain dengan kata ni gitu Tapi sebenarnya penggunaan pada umumnya itu adalah ni itu dipanggil untuk mengarah ke orang yang statusnya lebih tinggi Jadi zaman dulu juga di Swedia itu orang manggilnya tuh bapak profesor, bapak insinyur, bapak direktur gitu Terus bapak apa ya Pokoknya manggilnya dengan jabatan gitu Terus kalau misalnya ibu-ibu yang menikah dengan profesor gitu dipanggilnya dengan ibu profesor, ibu dokter gitu Jadi zaman dahulu pun dianggap sebagai wanita pada zaman dahulu tidak mempunyai identitas Karena mereka bisa nebeng pendidikan suami Karena akhirnya mereka tuh dipanggil ibu profesor Padahal mereka kan nggak pernah mengenyam pendidikan sebagai profesor Tapi kok dapat panggilan profesor gitu Jadi kayak dianggapnya sebagai nebeng gitu Nebeng nama, nebeng pendidikan kepada suaminya Duh reform ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1968 Dimana salah satu pejabat tinggi Swedia dalam bidang kesehatan Itu kayak menterinya gitu loh semacam menterinya Itu memerintahkan kepada segala semua orang yang berada di bawah pimpinannya Atau berada di lingkup kesehatan Itu wajib memanggil satu sama lain dengan kata du gitu Dia adalah Direktur General Medis Brorrext namanya Dialah yang menggagas du reform ini Dari situ TV, media, terus bahkan pemerintahan-pemerintahan itu mulai menggunakan du juga Di artikel-artikelnya dia atau mungkin ketika bicara di televisi Atau untuk pemerintahan misalnya mereka membuat brosur Atau pengumuman kepada masyarakat Mereka akan menggunakan du Nah dari situlah mulai hilang perbedaan status sosial Antara orang-orang yang ada di Swedia Bicara pendidikan, bahkan juga umur gitu Karena kamu akan memanggil du juga kepada orang yang lebih tua Jadi masalahnya akan sulit misalnya kayak sekarang ini kita di kantor gitu kan Terus misalnya ketemu sama orang Kita tuh gak tau yang mana yang bosnya Karena semuanya tuh manggil nama Jadi yang tadinya Nyonya Insinyur Dokter Jokowi Dodo gitu Eh Nyonya sih Bapak Insinyur Dokter Jokowi Dodo gitu Terus apalagi MBA segala macem Itu cuma dipanggil dengan Jokowi Dodo Atau kamu gitu juga Kalau misalnya ngobrol sama dia Jadi agak problem juga ya Biasanya semua orang kan kita harus tau dulu nih jabatannya apa Jadi jangan sampai kita salah ngomong Salah manggil Karena itu jadi fatal banget Nah sekarang kita gak perlu pusing-pusing lagi Karena kita bisa semuanya panggil nama aja Gak perlu ragu-ragu gitu Untuk memanggil hanya nama ke orang Swedia Tapi permasalahannya Terus kita jadi susah untuk ngebedain Ini yang mana ya yang bosnya gitu Apalagi kalau di kantor itu kayak Sistem birokrasinya mereka kan vertikal Eh bukan vertikal Horizontal gitu Jadi mereka gak punya ruangan khusus Bos-bosnya itu gak punya ruangan khusus Untuk duduk Jadi dia duduk sama karyawan-karyawan lain Jadi itu susah kita ngebedain Ini sink-bosnya ngendi Rupanya podo Kadang-kadang juga Penampilannya biasa-biasa aja Apa ini posisi orang ini gitu Siapa penting apa enggak Jadi Tapi itu menjadi pelajaran kita Untuk selalu memperlakukan semua orang dengan sama Bukan berdasarkan Apa jabatan mereka Dan apa status sosial mereka Masalahannya di Sweden sekarang Di 15-20 tahun terakhir Muncul lagi yang namanya Ni et nit Nian deh gitu Mereka bilangnya Jadi Ada Pergerakan Yang secara Diam-diam Muncul lagi Pemanggilan Atau penggunaan Ni ini Yaitu kamu Pemanggilan yang agak sopan Tapi mereka menggunakan Ni ini Ni ini Ni ini Ni ini Penggunaan ni Sebagai Kayak mau nunjukin Batasan Antara Aku dan kamu Misalnya Jadi Aku misalnya Eh Hurmor ni Gitu kan Jadi kayak Oh Ya kayak mau nunjukin Kita tuh gak deket Gitu loh Kita tuh gak akrab Juga ada Anak muda Anak-anak muda Yang mungkin mulai sopan Biasanya di Bidang servis gitu Kayak di kasir Atau di hotel Mereka Biasanya Berusaha Untuk sopan Ke orang-orang yang tua Gitu Dengan Menggunakan Memanggil Katani Misalnya Dia mau nanya nih Mau dibayar Pakai apa Dia bilangnya Hur skani betolam Terus Kadang Orang Ada juga Orang-orang yang Ragu-ragu gitu kan Aduh aku mau manggil Ni Tapi kok gak Mau manggil Du Apa ni Jadi mereka Akhirnya Merubah Kalimat Pertanyaannya Menjadi Hur skadet betolas Jadi Gak manggil Kamu Gitu loh Jadi menghindari Penggunaan Ni Atau du Sementara Ada beberapa Orang tua Yang merasakan Juga Kenapa Muncul Gitu Etnit Niande ini Jadi mereka itu Justru merasa Tersinggung Kenapa Muncul lagi Orang-orang yang Memanggil Walaupun mereka Mungkin Merasakan Kayak Pengen Berlaku Sopan Mungkin ke Orang tua Tapi menurut mereka Mereka inilah Yang melakukan Reformasi Du Jadi Mereka tersinggung Kalau misalnya Ni Dibawa-bawa Lagi Karena kita Sudah Berhasil Menggunakan Atau Merubah Status Sosial Itu Menjadi Sama Rata Tapi Kenapa Kamu Bawa-bawa Lagi Jadi Kalian Misalnya Bingung Sama Orang Sweden Pengen Sopan Tapi Kok Manggilnya Ini Harus Nama Gak Apa Jadi Itu Sudah Biasa Bukan Dianggap Sesuatu Yang Tidak Sopan Bahkan Jangan Sampai Kamu Memanggil Orang Itu Dengan Miss Atau Mister Itu Aneh Banget Disini Terus Kayak Aku Pun Sebenarnya Kalau Sama Mertua Gitu Kan Juga Agak Aneh Manggil Namanya Langsung Gitu Kan Manggil Nama Gitu Kan Orang Udah Tua Dipanggil Namanya Doang Tapi Kalau Misalnya Kalau Di Indonesia Kita Kan Manggil Ibu Gitu Tapi Kalau Aku Ngerasa Kalau Misalnya Aku Manggil Ibu Ke Mertuaku Itu Kayak Aneh Banget Gitu Karena Aku Kan Bukan Ibumu Gitu Gak Biasa Gitu Mertua Atau Menantu Manggil Ibu Atau Manggil Bapak Kemertua Atau Mertuanya Jadi Akhirnya Sekarang Pun Masih Canggung Canggung Gitu Gimana Manggilnya Untung Punya Anak Jadi Manggilnya Yaudah Farfar Sama Farmor Gitu Gampangnya Jadi Manggilnya Buat Panggilan Anak Gitu Jadi Itulah Dia Sejarah Perubahan Status Sosial Atau Revolusi Kelas Sosial Di Sweden Dengan Penggunaan Baru Dari Kata Do Ya Jadi Itulah Sejarah Hilangnya Status Sosial Dan Kesamarataan Yang ada Di Sweden Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Dibagikan Video-video Ini Sampai Jumpa Di video Apa sih Kok Diulangi Lagi Bye Bye Hari ini Kita Mau Ngomong 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 Baru Aja Mulai Kayak Gini in B